Ya, ada ganti pihak kepolisian Resort Merangin berhasil menemukan ladang ganja yang berado di tengah pekebunan kopi di wilayah kecamatan Lembah Masurai. Selain menemukan ladang ganja, pihak kepolisian juga mengamankan 4 pelaku. Sebanyak 17 batang tanaman ganja yang berumur 3 bulan berhasil ditemukan polsek Lembah Masurai dan saat nangkoba Polres Marani, di mana ganja tersebut ditanam pelaku di tengah-tengah pekebunan kopi yang berado di Desa Tuwo, kecamatan Lembah Masurai. Selain mengamankan nangkotika jenis ganja, polisi juga mengamankan 4 pelaku yang melakukan penanaman nangkotika jenis ganja di wilayah kecamatan Lembah Masurai. Dari pengakuan pelaku diarnya sudah pernah memenuhi ganja tersebut dan diadakan di wilayah kecamatan Lembah Masurai. Pusat mengamankan pelaku dan barang bukti selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk penyelidikan lebih lanjut. Untuk lokasi penanaman ganja di dusun sungai tebal, di mana di ladang ganja tersebut ditanam di lahan salah satu tersangka yang memiliki kebun kopi seluas 2 hektare, namun yang kami amankan dari tersangka tersebut ada kurang lebih 19 batang yang sudah ditanam dengan ketinggian yang beraneka macam tingginya. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku di jarak dengan pasal 111 Undang-Undang Nangkotika No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Riko Saputra, Cek TV, Ngabar. Terima kasih telah menonton!